Pemirsa di Kabupaten Pasangkayu gelombang protes terus berdatangan dari warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST. Mereka protes namanya tidak termasuk dalam daftar penerima padahal masuk dalam golongan orang yang terkena dampak pandemi corona. Karena namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial tunai atau BST, sejumlah warga di dua kelurahan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat melakukan protes ke kantor kelurahan. Gelombang protes bahkan menyasar hingga ke gedung DPRD. Warga yang didominasi ibu-ibu ini protes karena menilai pendataan penerima BST oleh pemerintah desa dan kelurahan tidak merata. Bahkan banyak penerima yang sudah meninggal masih tetap masuk sebagai penerima. Mereka meminta pemerintah dan DPRD untuk memasukkan nama mereka dalam daftar penerima. Masuk di penjara saya rela karena virus, tidak pernah saya injak kantor, bupati kantor, tidak pernah. Selama ini naik bupati dua periode tidak ada saya pernah di kantor. Barusan saya ini pak, tidak ada saya. Naik Pak Agus jempol darah, cuma ini saja perempuan, tiga bersaudara dengan anak, sepupu. Perjuangkan, tapi tidak ada. Barusan saya ke kantor ini pak. Tumpang tindi data dan banyaknya polemik dalam penyaluran BST mendapat perhatian dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Imam MS Sida Butar. Pemerintah desa diminta tidak main-main dengan bansos dan meminta pemerintah segera memperbaiki data. Berkaitan dengan pengawasan, pengawasan artinya dalam pemberian BST, BLT itu tidak terjadi adanya tindak pidana yang kaitannya bisa berupa pemotongan BLT atau BLT yang sudah lalu, maupun nantinya PKH dan Sembako dan sebagainya. Begitu. Khususnya mengenai BST, diharapkan kepada para Kepala Desa, Kepala Dusun, memberikan data yang sesuai. Tidak sinerginya, pemerintah desa dan dinas sosial dalam melakukan pendataan diduga menjadi penyebab kisruhnya BST. Bahkan data penerima yang dikeluarkan kementerian sosial masih menggunakan data lama, tahun 2011 siang belum diupdate. Namun sayangnya warga yang protes tidak memperhatikan protokol kesehatan dengan berkerumun dan berkumpul. Dari Kabupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, AINews melaporkan.